Halo semuanya, selamat datang di channel Jagoan Kancil. Sekarang aku akan ngebahas tentang seri Setira, episode pertama. Kita bahas dari mana dulu ya, naknya. Oh ya, pertama aku suka sama openingnya, intronya. Lagunya asik banget. Ngasih nuansa komik yang kental banget ya. Sekalian juga nge-hike-like para konsep artis, profesi yang nggak kalah penting di film dan seri seperti ini. Dan ngomong-ngomong soal profesi yang penting, ada satu profesi yang jarang banget dibahas. Padahal profesi ini tuh penting banget buat film dan seri yang bergenre action. Stunman, profesi yang sangat krusial dan sebenarnya berbahaya juga ya. Seri Setira ini menjadikan profesi Stunman sebagai salah satu pembahasan utamanya. Karena di sini tokoh utamanya, yaitu Suci, bekerja sebagai seorang Stunwoman. Sebagai orang yang cukup sering nonton film action, aku senang akhirnya bisa ngeliat perjuangan Stunman lewat seri ini. Hal yang biasanya cuma bisa kita lihat lewat video-video behind the scene ya. Sekarang kita bisa ngeliat secara full gimana perjuangan mereka. Dari mulai latihan, audisi, sampai akhirnya take adegan. Tentang mereka yang punya peran penting dalam film action. Ngambil banyak adegan berbahaya, bertanggung jawab untuk banyak sekali adegan-adegan keren di film action. Tapi wajah mereka itu nggak pernah kelihatan. Dan profesi mereka juga seringkali diremehkan. Aku suka banget sama adegan awal waktu Suci kecil terpesona ngeliat aktris favoritnya, yaitu Widya Laksono. Gimana dalam filmnya ini, Widya diperlihatkan melakukan banyak adegan berbahaya, seperti bertarung dan melompat ke atas bus. Keren banget! Suci kecil juga pengen jadi kayak gitu. Tapi lalu dia tahu kalau yang melakukan adegan-adegan keren itu ternyata bukan Widya, tapi ayahnya yang kerja sebagai stuntman untuk filmnya Widya. Itu salah satu adegan favoritku. Soalnya buatku itu penting banget. Memang ada saatnya di mana kita itu terpukau, ngeliat aksinya para aktor dan aktris di film action. Mereka keren banget dan emang keren banget. Tapi aku rasa kita juga nggak boleh lupa, kalau sebenarnya dibalik aksi-aksi yang keren itu, juga ada peran besar dari seorang stuntman. Tira ini sedikit banyak ngingetin aku sama Gundala, terutama dengan nuansanya yang grounded, dengan tokoh utama yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Suci merantau ke Jakarta karena dapat beasiswa. Dia ngekos sambil sibuk kerja, sampai akhirnya kuliahnya keteteran dan harus masuk kelas remedial. Sangat relatable untuk banyak orang. Baik dari Gundala sampai ke seri Setira, Bumi Langit ini konsisten banget bikin cerita superhero yang kerasa Indonesia banget. Deket sama kita. Tapi ada satu perbedaan yang mencolok antara film Gundala dan Sri Asih dengan seri Setira, yaitu bahasa yang dipakai di dialognya. Zaman film Gundala sama Sri Asih, ada banyak banget di antara kalian yang kasih saran, bahasa yang dipakai kok baku banget sih? Kenapa harus pakai aku kamu? Nah, di seri Setira ini, dialognya nggak pakai bahasa baku lagi. Mereka mulai pakai bahasa yang santai. Meski kalau boleh jujur, aku sebenarnya lebih suka bahasa baku sih. Rasanya kayak lebih gimana aja gitu. Tapi bahasa yang santai kayak gini toh, akhirnya bikin dialognya jadi kerasa lebih ngalir ya. Lebih natural ya. Di adegan waktu Suci telat datang ke kelas remedial, dia ditegur sama Ben, asisten dosen yang ngajar di kelasnya. Ben bilang, Suci, saya cuma mau ngingetin aja. Kehadiran kamu di kelas saya, bla 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 bla. Dan habis itu Suci ngejawab kayak, By the way, mulai sekarang kita pakai logo aja ya. Nggak apa-apa kan? Seakan Bumi Langit ini mau bilang ke penonton, kalau mulai sekarang kita pakai logo aja ya. Nggak apa-apa kan? Meski pastinya ya disesuaikan juga sama lawan bicaranya. Kayak misalnya waktu Suci ngomong sama dosennya, itu dia tetap sopan pakai saya. Soalnya kan nggak pantas ya, kalau seakrab gitu sama dosen. Persahabatannya Suci dengan mau dia asik banget, mereka punya chemistry yang bagus, itu salah satu hal yang bikin aku betah nonton seri sini. Adegan bertarungnya oke, CGI-nya juga oke, passing-nya enak, nggak kerasa keburu tapi juga nggak kerasa lambat. Series ini menawarkan plot cerita yang menarik dan juga penuh misteri. Ada rahasia apa dibalik ritual memakitkan sembilan naga ini? Siapa sosok ibu yang terus-menerus disebut dalam mantra ritual? Makhluk macam apa dan berasal dari mana sebenarnya para naga ini? Apakah mereka adalah semacam siluman? Siapa saja orang yang berhasil mendapatkan kekuatan naga? Dan siapa penulis artikel yang membocorkan praktek ritual naga ke internet? Apa dia salah satu pemilik kekuatan naga yang mau berhianat? Lalu soal widia laksono. Kenapa dia baru muncul setelah vakum selama sembilan tahun? Apa itu ada hubungannya dengan ritual naga yang terjadi setiap sembilan tahun sekali? Series Tira dibuka dengan episode pertama yang solid. Chelsea Islam juga keren banget. Ada banyak hal menarik yang bikin aku penasaran. Nggak sabar buat episode kedua nanti. By the way, video kali ini cuma sebatas review aja. Ada banyak teori yang muncul di kepala aku, cuma itu nanti akan aku bahas di video terpisah. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video-video ku yang berikutnya. Bye-bye.